Glory Glory GCM Indonesia, Halo Sitan Merah, sehat semakan. Kali ini akan kami sajikan berita terbaru untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari kami. Pemain rival jadi bidikan Eric Ten Hag untuk berkuat pertahanan Manchester United. Manager baru Manchester United, Eric Ten Hag terus menyusun daftar pemain berwadu untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas 2022. Salah satu yang akan diperbaiki Ten Hag di MU adalah sektor tengah. Ten Hag berasal ini tengah Manchester United, perlu perbaikan total di musim panas 2022 nanti. Sektor gelandang MU, praktis yang aman cuma pemain asal Portugal Bruno Fernandes saja. Perembangan di lini tengah juga perlu dilakukan karena Manchester United gagal ditinggal 4 pemain gelandang yang kontraknya habis dajuni nanti yakni Paul Pogba, Hemanja Matik, Juan Mata, dan Cia Selingat. Awalnya Eric Ten Hag meminta MU merekrut mantan anak asuhnya di Ayak Amsterdam, Frankie De Jong, dari Barcelona. Peluang mendapatkan De Jong kabarnya semakin membesar. Setelah De Jong kemungkinan bisa didapat, kini Ten Hag dilaporkan. Meminta MU juga mengejar pemain milik Chelsea, Kante. Ten Hag ingin Kante bisa memperkuat lini tengah MU musim depan. Kante akan menjadi pengganti sempurna untuk Paul Pogba. Tak hanya kemampuan di atas lapangan, Ten Hag juga membutuhkan pengalaman segudang dan kedisiplinan pemain 31 tahun itu agar membantu pemain-pemain muda MU. Meski Kante merupakan sosok kunci di Chelsea, MU melihat ada peluang bagus mewujudkan keinginan Ten Hag. MU akan memanfaatkan situasi kontrak Kante di Chelsea saat ini. Kante bersama Chelsea akan habis Juni tahun depan. Negosiasi kontrak baru untuk pemain berkebangsaan Perancis itu belum menemui titik temu imbas sanksi untuk pemilik The Blues Roman Abramovic. Diketahui, Kante telah memperkuat Chelsea sejak 2016. Dia mampu bermain 258 kali sejak saat itu dengan memberi kontribusi 13 gol dan 15 asis. Sementara itu 4 penggawa MU yang sudah ada bakal dipoles Eric Ten Hag menjadi pemain berkelas. Menurut laporan Mirror, PIA Express, keempat pemain itu adalah Marcus Rashford, Anthony Elangas, Scott McTominay, dan Jadon Sanjo. Pengembangan pemain muda adalah alasan utama Manchester United memilih Ten Hag sebagai manajer berikutnya. Sementara keempat pemain itu masuk dalam kategori yang dibutuhkan sang pelatih. Eric Ten Hag ingin melakukan hal yang sama di Manchester United seperti Ayak yang terkenal dengan akademi muda mereka dan telah mengasurkan beberapa pemain berbakat selama bertahun-tahun. Sosok Scott McTominay, Marcus Rashford, dan Anthony Elangas adalah tiga lulusan akademi MU yang saat ini bermain secara reguler untuk tim utama. McTominay dan Rashford sempat mengalami kesulitan musim ini. Namun Elangas memiliki kampanye yang luar biasa. Penyerang berusia 20 tahun itu telah membuat 26 penampilan musim ini. Menyumbangkan tiga gol dan dua asis. Adapun Jadon Sanjo jelas merupakan aset paling berharga milik MU. Pasalnya, manajemen tim Setan Merah sudah bertaruh dengan merogoh kocek hingga 73 juta pound sterling untuk mengamankan tanda tangannya sejak musim lalu. Lantas bagaimana Manchester United dibawa ke pemimpinan Eric Ten Hag nantinya? Menarik untuk dinanti. Sekian dulu berita dari kami. Jangan lupa share video ini ke teman-teman semua ya. Sampai jumpa. Jangan lupa share video ini ke teman-teman semua ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman semua ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman semua ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman semua ya.